ya hello guys, jadi disini kita bakal ngetes yaitu handphone realme GT Neo 3 dimana handphone ini tuh yang barusan aku unboxing yang sebenernya sih ada masalah bakalan aku balikin dan disini tuh kita langsung aja buka ke pengaturan tentang perangkat yaitu realme UI 3.0 ya nah disini tuh yang versi RAM 8GB internal 256GB yang 80W ya ingat yang 80W dan untuk prosesornya Dimensity 8100 dan versi UI realme nya V3.0 dan RAM nya 8GB plus 5GB virtual aku buat ya disini versi Android nya Android 12 dan untuk layarnya aku buat yang settingan layar yang 120Hz nah tuh dan kita langsung aja ke gamenya yaitu game PUBG Mobile nah disini sebelum PUBG nya masuk ke gamenya dimana disini tuh untuk pengaturan Vforma nya aku buat di mode GT atau mode game ya mode game itu dia lebih panas baterainya lebih agak boros gak apa-apa ya yang penting mode game terus disini tuh ada bingkai plus nah bingkai plus nya disini ada guys optimalkan penggunaan baterai pertahankan laju bingkai dengan menambahkan gambar virtual antara bingkai untuk menurunkan suhu perangkat dan mengurangi nah disini yang bawahnya ini dia kayak macam fitur ini hanya aktif apabila ponsel mulai menjadi terlalu panas laju bingkai nah jadi disini tuh dia kayak macam dioptimasi optimalkan gitu penggunaan baterainya biar gak terlalu panas dan biar baterainya gak cepat habis tapi kita gak pakai ini karena nanti performanya bakalan ketahan ya kita buat yang paling atas aja nih nah yang paling atas ini dia kayak macam maksain gitu di VS nya sampai 120V bisa kalian baca tadi ya tuh jadi dia kayak virtual gitu ya harusnya sih 60VS misalnya 60VS tapi dia memvirtual kan jadi kayak macam 120VS gitu lah kurang lebih ya tapi tadi di game Apex Legends gak support loh ini untuk bingkai plus ya nah terus disini tuh untuk status sistem aku aktifin disini biar kita tau EVS nya berapa terus apalagi ya udah itu doang untuk optimal sentuhan nih optimalisasi sentuhan kita buat yang tinggi-tinggi aja nih mirip seperti di Xiaomi ada juga sih perturuan gini ya terus disini untuk pencegahan notifnya biar gak sering kesentuh nah ini biar jangan kalau misalnya kita nekan 3 jari jangan sampai ke screenshot atau dia kebuka multi window atau layar belah namanya terus pengubah suaranya gak aku aktifin dah ya oke kita langsung ke pengaturan PUBG nya grafik dan boom ini dia untuk settingan defaultnya kalau misalnya Ultra HD bisa gak oh gak bisa guys jadi mirip banget kayak Xiaomi 11T ya HDR doang HDR nya tapi bisa Ultra kalau smooth smooth extreme coo gak bisa 90VS jadi belum kebuka 90VS guys gimana menurut kalian ya dan disini tuh aku buat colorful 2 kali aku buat rata kanan lah nih pokoknya nah jadi disini tuh untuk balance juga Ultra aku buat semua aja yang penting extreme udah kayaknya gini doang deh apalagi ya untuk audio sudah bisa Ultra dong udah dong oke gak usah diubahin lah gak penting-penting banget ya suaranya dan ya ini tuh aku udah download full ya kita langsung aja ngetes yaitu main game di Sunhawk dan kita start oke guys disini kita bakalan main ya dan disini tuh aku buat agak terang dulu layarnya dan ini tuh di jam 5 lewat 35 baterenya 50% pake mode GT ya nah kita bisa liat disini tuh semuanya pada ngikutin aku ya kita coba turunkan mereka ke Paradis Resort mereka mau turunnya di Paradis Resort guys oke kita turunin di Paradis Resort nomor 4 nya dia turun sendiri ya tapi tetep di Paradis Resort juga oke kita coba bisa liat EVS nya 60 aman banget tapi emang beneran kelihatan lebih semut sih gara-gara pake bingkai itu tadi apa sih namanya tadi di game space nya ya game space itu kalau di RAM yang 8GB mungkin kepake lah tapi kalau di RAM yang 4GB terasa berat guys disini dia speakernya udah setrio jadi walaupun tanpa headset tanpa pake earphone kita bisa ngetahui sih musuhnya kiri kanan atau di kiri atau di kanan ya bisa kira-kira lah walah itu dia cok udah dibunuh duluan sumpah nih enak banget ya stabil banget ya ini kontrolnya masih mapping yang sebelumnya sih ini namanya denger nih step atas nih walah ini bukan bot cok player 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 aduh kita main sekali lagi lah oke disini kita main lagi dan ya ini semuanya pada ngikutin nomor 1 ya oke kita ikutin aja nomor 1 suka-suka dia mutur dimana kayaknya di Paradis Resort lagi kita lihat aja nih disini tuh handphonenya masih belum panas-panas banget ya biasanya kalau panas dia lebih panas di layar lagi sih karena ini dia bodinya plastik jadi dia lebih panas ke layar lagi daripada ke belakang ini cuma aku sama dia doang yang turun disini nomor 4 sama nomor 3 di Kamerapo bantel itu rame si musuhnya ah udah sempat musuh duluan cok hmm telat kita coy oke kita main lagi oke udah main lagi guys di match ketiga nih kita turunin di dekat aja nih di kampung karena nanti biar umurnya panjang nanti umurnya pendek lagi kayak yang tadi guys di tempat yang rame nanti umurnya pendek lagi jumpa musuh auto meninggal nah ini ada suara ada suara HP kaki nih bot coy seriusan nih lancar banget si HP ini apa karena masih baru ya ngapain gue disitu cowok the bot tuh ada bot ini hujan guys bisa kalian lihat tampilannya cantik banget masih lancar nih EVS nya masih stabil di 60 59 belum ada masalah masalahnya cuma kita doang nih guys mainnya noob banget doang 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 Bisa-bisanya ada bot di sini guys Bisa-bisanya ada bot di sini Nah di sini aku baru keinget Coba aku tes aktifin giro sensornya ya Baru terasa ya waktu pakai scoop Digeser ke bawah Tidak jalan Coba giro sensornya kita aktifin Dan ya ini scoop on doang Wih bisa guys Ini kita buat yang kontrol sensitifitasnya tinggi Mantap banget ya Tembus 60VS Dan di sini tuh udah lumayan panas sih Tapi gak sepanas iPhone sih Kok iPhone tuh memang panas banget ya Ini ya Dia malah panasan depannya sini coy Ini ada musuh rupanya Ini main udah berapa menit ya guys Masih lancar banget Gak ada masalah Ya Mesti mulus Nge-frame drop ya dikit-dikit lah Tapi gak parah banget loh Hampir gak berasa sih Cuma kayak berasa layarnya agak-agak ngelag aja ya Kayak macam Ya gerakannya patah-patah gitu Tapi gak sampai nge-frame drop Yang kayak nge-freeze banget gitu Gak Nah tinggal satu orang lagi Nah disana menang guys Nah menang Jelas nih mainnya aman banget Lancar banget ya Enak banget ya Emang harus pakai semut ekstrim Oke lah guys ya Jadi ya cukup sampai disini dulu Dan ya sorry banget Tadi aku mainnya beberapa kali mati Dan ini tuh di jam 6.01 Dan baterainya 39% Dan pakai Mode GT Ya Pakai mode GT Atau mode gamenya ya Ini ya mode GT aktif Jadi itu ciri khas dari Seri GT ya guys Dan ini tuh bisa kalian lihat Clock panasnya lumayan sih Ini ya Tembus hampir 42 derajat di layarnya Di layarnya ya Di layarnya Kok di belakangnya Gak separah itu sih 41-an Anehnya sih di layarnya yang agak parah Oke lah guys ya Jadi cukup sampai disini dulu Mainnya sih enak-enak aja Gak ada masalah Malah aman banget Di 60 PS Tapi hanya saja Kok Gak support 90 PS ya Lama banget gitu ya Oke lah guys Jadi cukup sampai disini dulu Apabila ada yang kurang Bisa komen aja Thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe See you later Goodbye Bye 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 selamat menikmati